Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar tema 8 sub tema 3 Dengan muatan pelajaran matematika Tujuan pembelajarannya adalah Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai membaca data pada diagram gambar Diagram gambar itu sendiri adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data Nah, satu gambar dapat mewakili satu atau lebih dari dua data Anak-anak, perhatikan contoh diagram gambar berikut ini Di sini ada diagram gambar mengenai banyak tanda kecakapan khusus siswa Di sini ada nama siswa, yaitu Benny, Deddy, Komang, Fitri, dan Dina Di sebelahnya itu banyak tanda kecakapan khusus Benny mendapatkan 4 bintang, Deddy 2 bintang, Komang 3 bintang, Fitri 3 bintang, dan Dina 4 bintang Di bawah diagram gambar terdapat keterangan, itu harus dibaca Keterangannya adalah, satu gambar bintang mewakili satu tanda kecakapan khusus Jadi, dari diagram gambar di samping dapat diperoleh informasi seperti berikut Benny dan Dina memiliki 4 tanda kecakapan khusus Deddy memiliki 2 tanda kecakapan khusus Komang dan Fitri masing-masing memiliki 3 tanda kecakapan khusus Anak-anak, perhatikan contoh gambar diagram berikut ini Di sini ada diagram yang bertuliskan kelas Terdapat kelas 1, 2, dan 3 Di sebelahnya, yaitu banyaknya tanaman Kelas 1 memiliki 2 gambar emotikon Kelas 2 ada 3 gambar emotikon Dan kelas 3 terdapat 2 gambar emotikon senyum Nah, di bawah diagram ini terdapat keterangan yang wajib kalian baca Keterangannya adalah, satu gambar emotikon senyum mewakili empat tanaman Nah, anak-anak dari diagram tersebut diperoleh informasi sebagai berikut Yang pertama, tanaman yang di bawah siswa kelas 1 Sebanyak pada diagram terdapat 2 gambar emotikon senyum Satu gambar emotikon senyum mewakili empat tanaman Jadi, siswa kelas 1 membawa sebanyak 4 ditambah 4 Sama dengan 8 Yang kedua, tanaman yang di bawah siswa kelas 2 sebanyak Nah, pada diagram gambar terdapat 3 gambar emotikon senyum Satu gambar emotikon senyum mewakili empat tanaman Jadi, empat ditambah empat ditambah empat Sama dengan dua belas tanaman Lalu, yang ketiga, tanaman yang di bawah siswa kelas 3 sebanyak Karena kelas 3 itu ada dua gambar emotikon senyum Dan yang satu emotikon senyum mewakili empat tanaman Jadi, empat ditambah empat Sama dengan delapan tanaman Yang keempat, siswa yang paling banyak membawa tanaman adalah Siswa kelas 2 Yaitu 12 tanaman Sedangkan selisih tanaman yang di bawah siswa kelas 1 dan kelas 2 Sama dengan 12 dikurangi 8 Sama dengan 4 tanaman Nah, anak-anak Setelah kalian memperhatikan dan memahami penjelasan dari Bu Ais Sekarang kalian kerjakan tugas Di buku Bupena 3D halaman 185 Nomor 1 sampai 5 Selamat mengerjakan Terima kasih semuanya Anak-anak kelas 3 sudah memperhatikan dan mengerjakan tugas dari Bu Ais Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan